Intro Shalom Jumat Besi yang dikasih Tuhan Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa Intro Aktivitas saya sebelum ke gereja Ya kita biasanya siap-siap dulu Baca firman Persiapan semua, doakan semua Dan tentunya kita minum tes sedikit lah Supaya hangat badan kita Ini adalah best walk yang pertama Dimana kita akan memperkenalkan Gereja best khususnya Apa yang ada di dalamnya Yaitu ajaran-ajaran tentang Kembali ke ajaran Yesus Dan karakter Kristus Kenapa? Karena di hari-hari terakhir ini Orang menjadi rutinitas beragama Tapi lupa kembali kepada ajaran Khususnya karakter kita tidak pernah berubah Sudah ngomong-ngomong Acara hari ini adalah acara gereja Kita akan ada ibadah di gereja Jam 11 dengan bintang tamu seri semua orang kira Yuk ikuti acara saya selanjutnya Terima kasih telah menonton! Salam! Hei, baik-baik lagi Apa kabar? Gimana hari ini? Ya, semangat pak Sedang latihan? Ya, puji Tuhan Kita akan masuk nanti Ada kabar yang luar biasa Kalau kemarin saya boleh mendarat di Jakarta Itu karena kemurahan Tuhan Karena dua hari yang lalu Tepatnya tanggal 15 November Saya ada di kota Manado Pas terjadi gempa Jam 12 malam gempa 7,4 Saya ada di lantai 16 Terjadi evakuasi sampai ke lantai 1 Kemudian jam setengah 3 Baru kami boleh kembali ke kamar Setengah 6 ada gempa lagi Saya sempat bangun Dan kemudian saya persiapkan diri Saya akhirnya adakan Dan diundang sebuah acara Yaitu kaker anak muda seribu orang Dan saya ceritakan di tempat itu Bahwa ada rencana Allah Seperti kejadian dalam Isa Rasul 16 Yaitu ketika Paulus dan Silas dipenjara Mereka memuji Tuhan Mereka berdoa dengan suara keras Ternyata terjadi gempa sama Tujuan gempa itu Ternyata Yaitu kepala penjara Filipi ini Supaya bertobat Saya yakin ada rencana Allah Di balik gempa itu Supaya orang Sulawesi Utara Orang Maluku Utara Itu kembali mencari Tuhan Karena apa? Karena kita ibadah Satu bulan Kodbat sampai berjam-jam Orang tidak sungguh-sungguh cari Tuhan Hanya gempa gak sampai satu menit Orang pada berdoa cari Tuhan Mencerit luar biasa Ternyata gempa menjadi satu KKR yang luar biasa Dan yang lebih hebat lagi Waktu setengah enam itu Gempa saya bangun sebentar Saya masih tidur sebentar lagi Eh terdapat sebuah hal Yaitu saya bermimpi Saya mimpi Saya pergi ke resepsionis Dan mereka menawarkan pindah kamar Akhirnya saya setuju Dan kemudian saya bangun itu Dan jam sembilan pagi setelah saya KKR Dari anak-anak muda itu Ditemui oleh manajer hotel Dan menawarkan apa perlu Pindah kamar Saya bilang boleh juga Karena semua orang pada lari semua Jadi hotelnya 90% orang pada lari Airport itu penuh Tiket itu mahal Teman saya ayo pak kita pulang Saya bilang gak usah Saya dapat mimpi dari Tuhan Malam tidak ada apa-apa Karena saya seperti ini Dapat ini Akhirnya kami ditukarin Dan kami tidur semalaman Dan tidak terjadi apa-apa Percayalah Di balik setiap masalah Pasti ada rencana Allah Sampai jumpa Tuhan isi pemberkati Terima kasih telah menonton Ramah Sabar Jujur Ya tepuk tangan itu saudara sendiri Silahkan dodok Puji Tuhan Haleluya Saya tahu pasti Kalau Tuhan tidak tangkap saya Saya tidak ada di tempat ini Saya tidak tahu Sudah ada di mana Mungkin bekerja apa Atau Pokoknya bukan sampai yang mencari Yang ada sampai saat ini Jadi saya bersyukur Kalau Kalau Tuhan bawa Sampai saat ini Itu benar-benar Karena rencana Tuhan Saya percaya Promosi pentingnya Itu datangnya dari Tuhan Kalau kita tak ada Setiap lakukan Tuhan hidup Sesuai dengan apa yang Tuhan mau Ini resepnya ini Tolong didengar Dicatat yang bagus Pasti Tuhan akan Oh ya betul Itu jadi faktor dari Tuhan Kasih karunia alam juga Dan kurang lebih begini Ada lagu Apa yang paling favorit itu? Ya yang bisa Apa ya? Oh semua bagus Lagunya yang Ibu ciptakan Yang nyanyikan Itu apa yang paling Yang berkenan sekali Semuanya favorit Wih luar biasa Di Jumbo MN Terima kasih Terima kasih banyak Sudah mampir ke BES Pagi hari ini Saya pengen banget Tahu kesan dan pesan Dari Kak Sari sendiri Pertama kali datang ke BES Mulai dari pelayanannya Musiknya Dan semuanya yang Kak Sari lihat disini Ini saya gak bohong ya Tadi waktu saya lagi Nikmatin Maksudnya waktu saya lagi Ada di ibadah Itu benar-benar Saya bilang sama suami saya Sama anak saya Gitu Tempatnya bagus ya Enak ya Nyaman ya Gitu Terus aku bilang Kita juga gak tau Siapa para pemain musiknya Tapi mereka bagus-bagus ya Gitu Ya nyanyi juga bagus Apa Maksudnya buat saya Karena saya tau dari temen saya Mbak Eri Bahwa ini gerejanya Kan maksudnya baru nih Baru buka yang disini Gitu kan Belum lama Untuk ukuran gereja baru Maksudnya Udah Ya Udah Berjalan dengan sangat baik Terus musiknya juga baik Maksudnya Bersyukur banget Ini gemat yang ada disini Biasanya Karena saya Orang tua saya juga Gembala sidang Gitu ya Maksudnya Pas merintis Gereja Mahu Itu Banda wangu itu Bener-bener Yang Ya masih seada-ada Jadi bener-bener Fasilitasnya udah bagus Enak Dingin Nyaman Gitu Jadi ya Luar biasa banget Saya Biar gereja FASPIK ini Bisa jadi berkat Buat FIK lah Khususnya Tapi juga bisa Jadi berkat Buat Jakarta Kalau dari kotbahnya Sendiri Kak Sari Ada Kesan mungkin Saya suka sih Dengan tipe kotbah Yang Maksudnya Modelnya Kayak Bapak pendeta Tadi kan Pak Vengi Gitu Gak ngantuk ya Pasti ya Karena kan Genceng Gigi 5 Terus Gitu ya Ngegas Jadi Bagus Karena memang Bicara Hal-hal Yang real Di dalam kehidupan Dimana Kalau kita bisa Mau diterima Dengan orang Kita harus Profesional Kita juga Harus bisa Menunjukkan Karakter Kristus Lalu juga Tadi dibahas Sedikit juga Tentang pacaran Untuk anak muda Saya juga punya Dua anak Yang masih remaja Jadi buat saya Itu semua Yang relevan Punya relevansi Di dalam kehidupan Sehari-hari Sangat Teraplikasi Di dalam kehidupan kita Jadi saya juga Diberkati Dengan firmannya Best Puji Tuhan Dan kalau begitu Karena Kak Sari Biasa menuliskan lagu Ada gak Inspirasi Untuk lagu apa Mungkin baru Melihat dari Bagaimana jemaat Di sini Atau ibadah di sini Mungkin ya Nanti bakalan bikin lagu Maksudnya Dalam arti gini Aku akan bikin lagu Bahwa bagaimana Harus bersyukur Dengan semua Yang Tuhan sudah beri Dan ya itu Bisa bertanggung jawab Dengan apa yang Tuhan beri Jadi jangan cuma Ya udah Dapat di gereja yang baik Udah bisa dapet Fasilitas semua Tapi ya gak mau Berikan yang terbaik Namanya keberatan loh Namanya best You have be the best In everything Gitu Karena ya itu Orang lain bisa ngeliat Apa yang bisa dia liat Ya ketika kita berbeda Dengan dunia ini Ya baiknya kita itu Kualitas-kualitas kita Seperti kata Pak Pendeta Tadi bilang bahwa Karakter kita Kualitas kita itu Anggur yang manis itu Sudah harus bisa dirasakannya Tapi aku percayalah Mungkin lagu tentang anggur Mungkin Gitu kan ya Jadi ya Bisa aja sih Tapi Saya senang saya diberkati Hari ini saya bisa Beribadah bersama-sama Dan keluarga Di best church Terima kasih banyak Kak Sari Sudah mampir ke best church Pagi hari ini Semoga Tuhan selalu pakai Kak Sari lebih dan lebih lagi Amin Di sini juga Semuanya Pakai Tuhan lebih dasyat Amin Nina kan namanya Nina juga dipakai Tuhan dengan dasyat Tetap ya Apapun yang terjadi Pandangnya Pandang Tuhan Yesus Jangan pandang manusia Manusia itu bisa ngecewain Anytime Gereja pun bisa mengecewakan loh Tapi Tuhan yang jelas bilang Dia tidak akan pernah mengecewakan Dan meninggalkan Jadi dia Pandang Tuhan Dan bisa melayani tetap di gereja Melayani pekerjaan Tuhan Itu sangat luar biasa Berkatnya Gak bakal ketukar dah Terima kasih banyak Kak Tuhan berkati Sama Tuhan berkati Nina Amin Ya sudah selesailah acara pelayanan hari ini Bagi saudara-saudara teman-teman Yang merasa diberkati Tolong like, subscribe, dan share Best church Tuhan Yesus memberkati God bless Haleluya 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 Terima kasih.